Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Roni di Magetan Mas Roni menceritakan tentang satu pengalaman yang pernah dialaminya sekitar tahun 2013 Jadi udah agak kesini gitu ya Nah, Mas Roni dan kawan-kawan itu ada Yudi sama Anto gitu ya Anggap aja seperti itu, nama udah disamarkan Nah, mereka bertiga ini tuh teman akrab Dan mereka tuh punya satu tempat tongkrongan Itu kayak sebuah posko, posko kecil gitu ya Biasanya hampir setiap hari tuh ngumpul di tempat tersebut Sampai akhirnya mereka mengalami sesuatu yang bener-bener gak terduga gitu Nah, awal-awal itu sebelumnya mereka tuh ngumpul Itu kayak bergantian dari rumah satu ke rumah yang lain Kadang di rumahnya si Yudi, kadang di rumahnya Anto Kadang di rumahnya si Mas Tony tadi Tapi karena bosen waktu itu ya Mereka tuh ngumpul udah setahun lebih itu hampir setiap hari itu Kayaknya bosen Akhirnya mereka tuh inisiatif Yuk kita bangun posko aja katanya Kita bangun posko Nah, kebetulan disitu di depan rumahnya si Mas Yudi Rumahnya Mas Yudi agak mundur gitu dari jalanan di kampung Memang agak sedikit rungsep sih di depannya itu Kayak ada pekarangan Banyak pohon-pohon Ada pohon jambu Ada pohon pisangnya Pohon pisangnya juga lumayan cukup lebat Nah, akhirnya ya sudah Udah mending kita bikin disini aja Dibabatin lah beberapa pepohonan tersebut Udah mending kita bikin disini aja Sebuah posko Buat tongkrongan mereka Dibangun pun dari ya Yang sederhana Begitulah bahan-bahan seadanya Bekas-bekas Dari bangunan kayak gitu Yang udah gak terpakai Itu ada di rumahnya si Mas Yudi tadi Dibantu sama beberapa warga Bangun posko tersebut Cuman anehnya tuh begini Warga itu kan ya pada Pada bantuin Meskipun gak banyak ya Paling sekitar 4 atau 5 orang Ikut bantuin Tapi giliran udah jadi Warga tersebut itu gak ada satupun Yang mau nongkrong disana gitu ya Ini sempat aneh juga Padahal harapannya Mas Tony pada saat itu Mas Yudi juga Ya ini posko udah jadi semoga banyak yang nongkrong disini Jadi di kampung kita itu agak sedikit ramai Nah mereka itu kan di tempatnya Mas Yudi Itu ada sebuah Kerambol Karambol atau kerambol gitu ya Mainan yang dituk gitu ya Yang didorong Yang bentuknya tuh koin-koin Mungkin ya yang belum tau gitu ya Tapi mungkin rata-rata udah pada tau Ini familiar kok di mana-mana hampir ada Nah ada itu Ada kerambol tadi Akhirnya dibawa kesana Ya sudah Di posko tersebut yang harapannya Banyak yang nongkrong disana Yang nongkrong itu cuma lagi-lagi 3 orang Kayak gitu kan Meskipun nanti Misal mereka tuh ngumpul Sekitar jam 8 atau jam 9 malam ya Sore-sore Ada tetangga yang mampir kesana Tapi ya cuma setengah jam Nanti habis itu Mereka tuh pergi Nongkrong setengah jam Atau paling lama itu 1 jam Habis itu pergi Jadi gak ada yang sampai Jam 12 malam Atau jam 1 pagi Kayak gitu Biasanya mereka tuh selesai itu Jam 1 atau jam 2 pagi Itu hampir gak ada Warga lain Warga situ yang sampai jam-jam segitu Ini kan jadi tanda tanya Buat mereka bertiga Nah suatu malam Mereka tuh membahas masalah ini Menurut kalian gitu Tanyanya mas Tony Kenapa sih gitu ya Gak pada mau disini Ya gak tau gitu kan Mungkin Ininya Enggak Ini fasilitas itu udah lengkap gitu Kita minum Biar mereka bikin minum Tinggal bikin Mau bikin teh ada Mau bikin kopi ada gitu Susu pun Kalau memang lagi ada Ada biasanya Tapi kenapa mereka tuh Gak betah disini Kerambul juga ada kan disini Kenapa ya gitu kan Itu kan jadi bertanya-tanya Sampai akhirnya Pekesokan harinya Mereka Salah satu dari mereka Entah mas Yudi Atau mas Anto Itu ketemu sama tetangga Yang biasa Ini ya Ketemu Ngobrol Nah kebetulan ada kesempatan Menanyakan hal tersebut Akhirnya ditanyakan Mas Sampai kenapa sih Kalau malam itu Gak betah nongkrong Disana gitu Di posko Katanya begitu kan Aduh gimana ya Aku gak tau Kata si mas tadi Cuman Hawanya tuh Gak betah disitu Bilang Gak betah gimana mas Gak tau Hawanya tuh Gak enak disana Aku Kalau duduk disitu tuh Bawanya tuh was-was Atau apa gitu kan Pas ditanya Loh Was-wasnya kenapa mas Itu dia Aku juga gak tau Was-wasnya kenapa Terus pokoknya Hawanya tuh udah betah Jadi udah pengennya Buru-buru pergi Yang penting Ah udah ngabsen Udah setor muka Terus udah Bawanya tuh pengen pulang Itu satu orang Ditanya begitu Nanya ke orang Yang lain lagi Di hari yang berbeda Jawabannya pun Mirip-mirip Jadi Kata si Orang yang kedua ini Aku itu udah Nyari-nyari Gitu ya Ada bau-bau Nggak enak Katanya begitu Udah aku cari Ke belakang posko Sana Tak bela-belain Bawa senter Oh yang pas Sampai malam-malam itu Keliling itu Ya iya Cuman ya Saya tuh gak nemu Apapun Kata si orang tadi Nah itu-itu Bikin aku udah betah Intinya tuh satu jawaban ya Mereka tuh gak betah Lama-lama disana Meskipun Semuanya Fasilitas dan yang lain-lain Itu ada Tapi Itu bikin gak betah Itu kan Masih tanda tanya Cuman Ada jawaban itu Intinya tuh mereka gak betah Gak betahnya Kenapa Itu dia Yang harus Dicaritahu Tapi Ya sudah Karena memang Buntu Gak ada jawaban Gak ada petunjuk Apapun Mereka bertiga Ya masa bodoh Gitu lah Udah lah yang penting Kita nongkrong disini Kita santai disini Ini juga Karya kita Gitu ya Kita harus menghargai dong Karya sendiri Masa udah dibikin Terus ditinggalin Begitu aja Kan sayang Ya Yud ya Iya sayang gitu Udah dikasih tanah Kata si Mas Yudi Begitu kan Udah dikasih lahan Udah dibikin kayak gini Mana ini Kayu-kayu udah kepake Gitu kan Sayang kalau gak dipake Ini ditempatin lah Tetap sama mereka bertiga Sampai kurang lebih Sekitar dua minggu Setelah mereka menanyakan Hal tersebut ya Ke orang-orang Yang gak betah itu Dua minggu kemudian Mereka lagi nongkrong Dan sekitar jam 10 malam Belum terlalu malam Dan memang Kondisi kampungnya Mereka itu Bukan kampung yang rame Banyak orang Kayak gitu Tunggak ya Kampung-kampung pinggiran Yang memang masih Bener-bener kampung Masih banyak Ya itu pohon-pohon besar Kayak gitu Masih banyak Jalan sih udah Ya udah lumayan cukup terang Termasuk Di deket posko tadi Itu juga udah mulai Ada penerangan jalan Nah Di deket posko tersebut Di sebelah kiri kanannya Itu ada tanaman Yaitu tadi Sebelah kanan itu Jambu sama tanaman-tanaman Yang lain Di sebelah kiri itu Pohon-pohon pisang Yang lumayan cukup rapat Mereka nongkrong Sekitar jam 10 malam Di situ Mereka melihat Ke arah pohon pisang Di sana Di belakang pohon pisang Di jalanannya Itu gelap Karena jauh dari Lampu jalan gitu Terdapat satu titik Yang gelap di sana Nah dari posko Mereka itu melihat Ada satu lampu kecil Kayak semacam lilin Atau apa gitu ya Pokoknya lampu yang Dari api gitu Itu kecil dilihatin Berhenti di sana Itu apa gitu kan Si Mas Tony Bertanya-tanya Itu apaan ya Yudhya Itu apaan Si Mas Yudhya pun Begini-begini Oh pas Digoyang-goyang Begini Sudah mulai Dilihat Oh itu gerobak Katanya Gerobak baso Oh gerobak baso Kalian pada Pengen baso Atau enggak Kata si Mas Tony Kebetulan Mas Tony Waktu itu Baru dapat rejeki Cuman rejekinya Katanya rejeki haram Dari menang sesuatu Kata si Mas Tony Kalian mau pada baso Boleh-boleh-boleh gitu kan Akhirnya apa Baso gitu Baso dipanggil Dari posko tersebut Tapi kok enggak ada respon Dari tukang basonya Lah ini tukang basonya Itu kemana gitu kan Akhirnya udah Mas Tony Turun Kesitu Ke arah Pepohonan pisang Tadi Ngelongok begini Orangnya itu Enggak ada Akhirnya ngomong sama Mas Yudi Sama Mas Anto Yuto Orangnya Enggak ada Katanya Ya udah tungguin Tungguin si Masnya balik Si Mas Tony Balik lagi ke posko Main karambol lagi Disitu Cetak-cetak Dapat berapa kali putaran Dilongok lagi Begini Gerobaknya itu Masih disitu Belum pindah Nah Kan turun lagi Si Mas Tony Nengokin Gitu kan Ini orangnya kemana Kok enggak balik-balik Gitu Enggak kata si Mas Yudinya Udahlah Ton Bikin sendiri aja Gitu kan Tau kan Ini cara bikin baso Tau sih pernah lihat Gitu ya Udah bikin sendiri aja Nanti gampang tinggal bayar Kenanya berapa Gitu Kamu kan lagi banyak duit Katanya Oh gitu ya Yaudah Akhirnya Mas Tony pun Kesana ke arah Gerobak Gerobaknya itu Bener-bener berhenti Ya di pinggir jalan Gitu ya Di pinggir jalan Gak ada siapapun Kondisi Ini kan kayak Ada semacam Lemarinya Buat naruh Bihun Buat naruh Buat naruh Toge Atau apa Gitu ya Yang nanti diracik Disitu Itu kan ada Kayak lemarinya Masih nutup Jadi bukan Kondisi Gerobak baso Yang siap melayani Ininya juga Nutup Semuanya nutup Waduh Masih nutup Semua Celingak-celinguk Orangnya ini Kemana Apalagi nganterin Ke suatu tempat Atau gimana Udah Nekat aja Ambil Tiga mangkok Disitu Diracik Sama si Mas Tony Ngeraciknya pun Ngasal Yang penting ada Apa namanya Ada garamnya Dikasih Bungu masak sedikit Dikasih cairan Cairan apa Begitu ya Terus Tambahin Emi Tambahin Bihun Suka-suka Dia Tambahin Basonya Dikasih Kuah Udah selesai itu Itu dipanggil Semua kan Wih Ambil sini Sendiri Ambil sini Susah Mereka pun Nurut Begitu kan Turun ke situ Ngambillah Dibawa Kesana Ke posko Sampai Basok tadi Habis Katanya Basonya itu Nggak enak Karena bikinnya Mas Tony Mungkin Ngeracikannya itu Nggak bener Agak sedikit Keasinan Ini basonya Aduh kurang enak Sebenernya basonya Enak Cuman karena Kamu yang ngeracik Ya orangnya Habis Nggak dateng Itu sampai Habis Bener-bener Habis Orangnya itu Nggak dateng Dateng ke situ Akhirnya udah mangkoknya pun Dibalikin lagi Kesana Kemungkinan harganya itu Sekian Ya 20 ribu 25 ribu Cukuplah untuk Tiga orang Nggak ya Nah ini ditaruh 25 ribu Di sana Mas Tony Kesitu Balik lagi Sama kawan-kawannya Main karambol Di sana Sampai Sekitar Jam 1 pagi Bener-bener Mereka itu Ngantuk Semuanya Dan akhirnya Kita tidur sini aja Yuk kita tidur sini Yuk Ini kita selama Bikin posko Kita kan belum pernah tidur disini Akhirnya apa Setuju semua Mereka pun tidur disitu Ngidupin radio gitu ya Terus mereka tidur disana Nah udah Tidur disitu Bangun-bangun Itu pagi Pas bangun pagi Ngelongok kesana Basoknya Gerobaknya itu Udah Nggak ada Mas Tony Sama kawan-kawan kan Ya penasaran juga Ini kapan tukang basoknya Balik kesini Kapan ngambil gerobaknya Mulailah nanya-nanya Sama warga Bukan sama warga Sama tetangga Tetangganya Mas Yudi Ya sama warga juga Itu ditanya-tanya Masalah basok-basok Nggak ada yang tahu Ternyata Pas agak siangan Si Mas Anto Itu dapat info Katanya Semalem Itu ada Tukang basok Yang ketakutan Katanya begitu Jadi gerobaknya itu Ditinggalin Itu jangan-jangan Tukang basok Yang semalem Kita makan Itu memang gerobaknya Ditinggalin disana Akhirnya Mas Anto pun Dapat cerita Ya intinya Dia tuh ketakutan Katanya habis Ngeliat setan Intinya kayak gitu ya Cuman ya Kayak apanya Detailnya itu Belum dapet Karena saking penasarannya Mas Anto kan cerita Ke Mas Tony Dan kawan-kawan Mereka bertiga Itu penasaran Emang kayak gimana Si ceritanya gitu Soalnya kan Itu gerobaknya Deket Lokasi kita Jangan-jangan Setannya deket kita Lagi gitu kan Pikirannya ke arah sana Akhirnya apa Ditungguin si tukang basok Sore-sore Itu udah Di kampung lain Belum sampai di kampung mereka itu Ditrek kesana Dicariin gitu Dan ketemu sama si tukang basok tersebut Mas Sampean itu yang Malam itu Gerobaknya ditinggal gitu Iya Mas katanya Iya Mas Tapi jangan bilang-bilang Mas saya malu katanya Iya gak apa-apa gitu kan Jadi begini Waktu itu Malam itu Kami itu bikin basok sendiri Oh Sampean itu ya Yang ninggalin duit itu Di gerobak Iya betul Mas Kami yang ninggalin duit Di gerobak Nah Kalian Eh kalian Sampean itu sebenarnya Kenapa sih apa yang terjadi Itu dia Mas Malam itu Saya itu ya lagi dagang Biasa ngiter gitu kan Lewat kesana Oh sorry Udah lama saya gak lewat Rute itu Biasanya Lewat rute jalan yang lain Tapi karena Disini Apa namanya Kemarin-kemarin itu Agak kurang laku Ah coba rute yang lain Gitu Ya saya lewat kesitu Memang dari kejauhan Samar-samar Saya tuh ngeliat ada Posko disitu ya Saya ngeliat Posko Ah disana mau tak tawarin Malam-malam Barangkali ada yang mau beli Ya sampean-sampean ini Maksudnya Akhirnya apa Eh begitu saya udah deket Sama Posko Itu kan ada pohon pisang Mas Iya kenapa Mas Saya disitu Dilihatin sesuatu Kata si Mas Tukang Dilihatin apaan Ada pocongnya Mas Kata si itu ya Wah sampean Jangan aku nakutin Nah kami itu nongkrongnya disitu Mas sumpah Mas saya gak bohong Masa iya Gerobaknya saya tinggalin Kayak gitu Itu beneran Mas Saya tuh ngelihat Itu di sela-sela itu ya Itu jelas banget Awalnya saya juga Gak terlalu percaya Mas Tapi pas tak perhatiin Makin deket-makin deket Ayah bodoh amat gitu ya Aku mau lewat Mau permisi Lagian disitu juga ada Tiga orang disana Itu beneran Mas Itu pocong Mas Kata si itu ya Itu pocong Mas Sampai akhirnya apa Saya tuh mau lari Mau tak kebut Tapi gerobaknya itu Macet katanya Gak bisa jalan Makanya dari itu Udah lah Tak tinggalin aja Tak tinggalin aja Saya tuh nyari Orang-orang Barangkali ada yang melek Atau gimana gitu kan Ternyata 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 udah Sepi banget Udah Akhirnya saya tuh Nongkrong di rumahnya Si bapak ini Tapi ya Kondisi rumahnya Memang sepi Saya diemperan Di pinggir jalan disitu Saya tungguin Sambil ngerokok gitu ya Kesana masih ada Atau enggak ya Saya tuh sempat Nyamperin Mas Dua kali Mau ngambil Gerobaknya Tapi apa Itu sosok pocongnya Itu lagi berdiri Di pinggir jalan Disitu Beneran Mas Itu saya enggak berani Akhirnya balik lagi kesitu Tak tungguin lagi Balik lagi kesana Itu ada Mas Yang terakhir itu apa Mas Apaan yang terakhir Itu di belakang Sampean semua Sampean itu udah pada tidur Sampean itu udah pada tidur Itu lagi berdiri di belakang Pos kok disana Dia diceritain kayak gitu Mas Tony dan kawan-kawan Ya Mas yang bener Mas Jangan kayak gitu Mas ngarang Saya ngapain ngarang Mas Gerobak itu tak tinggalin Begitu aja Saya itu enggak ngarang Beneran saya itu ngeliat Ngeliat jelas banget Kata si itu ya Aduh Waktu itu saya pas ngeliat Itu masih ada Saya pun balik lagi Enggak Enggak jadi Tak ambil itu Gerobaknya Nah Udah agak sedikit pagi nih Sekitar jam setengah tiga Itu ada orang Mau berangkat ke pasar Mas Saya Ya udah Akhirnya saya minta tolong Itu suami istri Boncengan Naik motor Pak bu Saya mau minta tolong Minta tolong apa Mas Anterin saya Ambil gerobak Katanya Emang gerobaknya dimana Itu disitu Didekat posko Ya udah Akhirnya dianterin Sama si bapak-bapak tadi Alhamdulillah Si pocong itu Sudah pergi Mas Sudah enggak ada Disana Nah Ngedenger cerita Si tukang basok tersebut Mas Tony kan Asem gitu kan Terutama Mas Yudinya Ini Dia kan yang rumahnya Disitu gitu Ton Kok gitu ya Ton ya Ya enggak tahu Gitu kan Terus gimana nih Nanti malam Sementara libur dulu Ya sementara Kata si Mas Tony Ya karena takut Akhirnya Ketiga-tiganya Memang sepakat Udahlah kita libur dulu Nanti malam Di rumahku dulu aja Kata si Mas Tony Akhirnya udah Malam itu Mereka nongkrongnya Enggak pakai karambol Mereka nongkrongnya itu Di Rumahnya si Mas Tony Nongkrong disitu Berangkat Mungkin mulai Sekitar jam 9 Si Mas Yudi sendiri itu datang Jam 9 malam Mas Tony itu sebelumnya Eh Siapa si Mas Anto itu Sebelumnya udah datang Jam 9 Mereka udah berkumpul Seperti biasa Nah saat di rumahnya Mas Tony Ini ada personil tambahan Ampiran gitu Ada yang datang kesitu Ikut gabung Ngobrol-ngobrol Nanti jam 12 Jam 1 Pada pergi Nah Ini Apa namanya Waktu itu Sekitar jam 1 pagi Ceritanya udah selesai Si Antonya itu ngantuk Aku ngantuk banget Aku pulang dulu ya Gitu Yaudah yuk bubar Yuk bubar aja Bubar gitu Akhirnya kan dirapiin Beres-beres Itu ya Ya jam 1 lah Jam 1 kurang Itu udah selesai semua Mas Siapa namanya Mas Anto pulang Si Mas Tony pun masuk Kedalam rumah Karena udah diberesin semuanya Mas Yudi pun juga pulang Ini Mas Anto sama Mas Yudi Itu satu arah Satu arah jalan Tapi di tengah jalan Nanti si Mas Anto itu Sampai di rumah duluan Begitu sampai disana Mereka tuh masih sempet-sempet Ngobrol gitu ya Disitu Mas Anto sempet nawarin Yud Mau tahanterin gak Yud Katanya Ah gak usah Kata si Mas Yudi Gak usahlah Gak usah dihanterin Gitu Udah ya Thank you ya Katanya begitu Udah selesai Di tengah jalan Mas Yudi tuh baru inget Awesome katanya Kan di deket rumahku itu Kemarin lagi ada isu Ada pocongnya gitu Di pohon pisang Kenapa aku gak minta Antar sama si itu ya Sama si Anto ya gitu Akhirnya Mas Yudi Balik lagi Ke rumahnya si Anto Ya rumahnya itu udah nutup Mau ngetok-ngetok Nggak enak Serba salah lah Waktu itu Mau lanjut juga Kok aku nggak berani Gitu ya Alawis lah Udah alawis Nekat aja Akhirnya Mas Yudi pun Ngakalinya Jalannya itu Sambil nunduk Terus begini Sambil merem Begitu kan Ini pokoknya Aku gak mau Ngelihat pohon pisang Begitu udah deket Aku mau lari Langsung nuju Ke rumah Katanya begitu Akhirnya apa hal itu pun Dilakukan Begitu jaraknya Kurang lebih sekitar 20 meter Dari rumahnya Dari pintu rumah Langsung Si Mas Yudi itu Lari gitu kan Lari gedeba 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 Sampai akhirnya apa Langkah kakinya itu Berhenti Larinya Mas Yudi Itu tetap harus Ngelewatin pohon pisang Terus ngelewatin Samping posko Baru Kena rumah Disitu Begitu sampai di Apa namanya Di depan posko Disitu Mas Yudi itu Berhenti Gara-gara apa Di belakang Posko tadi Itu ada yang Berdiri disana Itu sosok Kocong disitu Mas Yudi berhenti Langsung teriak Teriak Pak 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 Manggil Manggil Bapaknya Manggil Manggil Ibunya Manggil Manggil Kakaknya Dipanggil Semuanya Disitu Dia pun Manggil Sambil Jongkok Sambil Nutupin Muka Anak Anak Kecil Yang Nangis Sampai Bapaknya Akhirnya Keluar Kamu kenapa Kamu kenapa Kata si Bapaknya Malu Teriak Teriak Kenapa Aku takut Masuk dulu Masuk dulu Akhirnya Mas Yudi Masuk Ceritalah Mas Yudi Ini Di depan Rumah Ada Begini Udah Dua orang Yang ngelihat Siapa Yang ngelihat Tukang Baso Pak Ceritanya Gimana Akhirnya Diceritakan Sama Mas Yudi Yang kedua Siapa Aku Yang ngelihat Aku tadi Ngelihat Beneran Itu Di belakang Posko Di sana Pak Udah Kayak gitu Kan Diceritain Ibunya Kan Juga Kebangun Waktu itu Pak Beneran Pak Kayak gitu Pak Enggak 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 Ada Kata si Bapak Enggak ada Mana Ada Pocong Pak Kayaknya Beneran Ada Soalnya Sebelum Sebelumnya Kami Curiga Pak Itu Orang Yang lain Itu Kayak Enggak Betah Pak Sementara Kami Disitu Pun Kami Enggak Enggak Mencium Enggak Merasakan Atau Apapun Yang mereka Bilang Gitu Kami Ya Fun Fun Aja Kami Biasa Biasa Aja Main Karambul Juga Biasa Pak Cuma Malam Ini Pak Aku Ngelihat Pak Beneran Pak Kata Bapaknya Ya Sudah Besok Besok Makanya Enggak Usah Begadang Begadangan Lagi Tidur Itu Di Rumah Begadang Begadang Ya Pulang Jam 10 Paling Malam Kata Si Bapaknya Mas Yudinya Pun Aku Tidak Betah Kalau Di Rumah Kata Mas Yudinya Bawaannya Kalau Malam Itu Pengennya Keluar Terus Udah Merasa Tenang Di Dalam Rumah Akhirnya Mas Yudi Pun Tidur Udah Tidur Kesokan Paginya Mas Yudi Pun Bangun Bantu Bantu Bapaknya Tapi Gak Diceritakan Apaan Bantu Bapak Sama Ibunya Dan Udah Selesai Kurang Lebih Mas Yudi Sendiri Udah Gak Sekolah Itu Sekitar Jam 10 Pagi Itu Selesai Semuanya Jam 10 Selesai Pergilah Ke Rumahnya Mas Anto Datang Kesitu Anto Waktu Itu Lagi Mengerjakan Sesuatu Dia Sambil Nyablon Nyablon Dia lagi sibuk Terus Disamperin Kesana Kenapa Kenapa Semalam Aku tak Cerita Kenapa Semalam Kenapa Aku Ngelihat Pocongnya Beneran Serius Serius Iya Beneran Serius Kali ini Aku Ngelihat Gimana Gimana Ceritanya Akhirnya Diceritakan Setelah itu Berangkatlah Ke Rumahnya Mas Tony Mas Tony pun Akhirnya Dapat Cerita Tersebut Begini Wah Serem Juga Terus Gimana Nanti Malam Aku Off Dulu Kata Mas Yudi Mas Tony pun Sedih Mas Hanto pun Sedih Maksudnya Aduh Kita Biasa Nongkrong Gimana Nanti Ngadepin Kebosanan Kita Pikirnya Mas Tony Itu Cuman Malam Cuman Di rumah Aja Nggak Ada Teman Aku Nongkrong Di tempat Yang Lain Itu Nggak Asik Di sana Obrolannya Bingung Malam Itu Mas Tony Tetap Keluar Nyamper Ke Rumahnya Si Anto Tok Ke Rumahnya Si Udiu Katanya Begitu Loh Mau Ngapain Kan Disana Udah Nggak Apa Katanya Udah Nggak Masih Jam Segini Ini kan Masih Jam Berapa Baru Jam Setengah Sembilan Ya sudah Sana Akhirnya Mereka Pun Kesana Ngajakin Si Udi Nongkrong Tapi Udinya Agak Sedikit Ketakutan Setelah Dirayu Akhirnya Mas Yudi Pun Mau Nongkrong Mereka Di Posko Tersebut Sampai Pokoknya Kita Jam Sepuluh Kelar Ya Sebentar Doang Satu Jam Setengah Tapi Lumayan Jam Sepuluh Kelar Jam Sembilan Malam Rumahnya Mas Yudi Sudah Ditutup Ibunya Mungkin Mau Istirahat Di lingkungan Itu pun Sudah Sepi Lagi Main Karambol Cetak Begitu Mereka Tiga Tidaknya Sama Sama Terdiam Jadi Posisinya Ini kan Posko Sebelah Kiri Ini Buat Turun Sebelah Yang Tiga Sisi Ada Senderannya Ada Kayunya Nah Mereka Posisinya Duduknya Itu Yang Ada Senderannya Mas Yudi Mas Tony Disini Si Mas Anto Di Depannya Mas Yudi Itu Yang Ngadep Ke Arah Bawah Ke Arah Depan Ke Arah Jalan Sana Tiga Tiganya Merunduk Semuanya Begini Dan Ketiga Tiganya Sama Sama Terdiam Gilirannya Mas Yudi Buat Nyentil Gitu Itu Diem Aja Yud Ayo Yud Buruan Yud Gitu Ya Bentar Mereka Kayak Ngobrol Berbisik Soalnya Tiga Tiganya Itu Melihat Ada Sesuatu Yang Tiba Tiba Jelep Itu Tepat Di Depan Posko Tapi Mereka Tidak Berani Melihat Langsung Mas Yudi Itu Ada Tapi Aku Tidak Mau Melihat Ke Arah Depan Si Anto Pun Sama Dari Mata Kanannya Si Mas Tony Pun Dari Mata Kirinya Itu Sumpah Ada Tapi Kayak Gitu Yang Dibahas Lucunya Yud Yud Buruan Yud Sentil Yud Ntar Katanya Ntar dulu Ntar dulu Kata si Mas Yudi Ntar dulu Sampai Mas Yudi Ngomong Ton Kamu Lihat Gak Si Ton Lihat Apaan Itu Ton Ada Buah Gede Banget Itu Buah Itu Maksudnya Ini Karambol Tapi Ini Yang dimaksud Itu Bukan Buah Karambol Tapi Buah Itu Buah Itu Yang Di Depan Sana Yang Di Sebelah Kirimu Itu Gede Banget Punya Siapa Ton Asam Yud Kamu Lihat Buahnya Yud Si Anto Pun Terus Apa yang Harus kita Lakukan Kata si Mas Anto Apa yang Harus kita Lakukan Kita Lari Aja Kali Satu Dua Baru Dihitung Satu Itu Lompat Beneran Lompat Kubrak Kesana Pada Lari Ketempatnya Mas Yudi Semuanya Mas Ton Itu Sempet Nengok Kesana Itu Beneran Itu Beneran Kayak Gitu Sesok Pocong Itu Lagi Berdiri Di Depan Pos Kok Disini Cuman Diem Aja Begini Kepalanya Agak Dek Dek Sesekali Nanti Diem Lagi Itu Sebelum Pintu Dibuka Pintunya Memang Gak Dikancing Tinggal Jegrek Cuman Karena Saking Takutnya Mas Yudi Jadi Kesusahan Mereka Masuk Kedalam Rumah Semuanya Bangun Lagi Pak Begini Pak Udah Tak 11 Gitu Udah Overtime Akhirnya Apa Tiga-tiganya Malam Itu Tidur Di Tempat Mas Yudi Nah Setelah Itu Paginya Mereka Sepakat Udah Posko Kita Robohin Aja Katanya Ini Tempat Karambol Itu Kita Habisin Ajalah Kata Ini Akhirnya Mereka Sepakat Pagi Itu Dibongkar Lagi Posko Tersebut Dan Setelah Dibongkar Udah Itu Kan Gak Dijadikan Tempat Nongkrong 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 Balik Lagi Kalau Mas Yudi Di Teras Rumah Di Sana Nah Saat Di Teras Rumah Itu Sebenarnya Ada Ketakutan Tapi Alhamdulillah Mereka Selama Di Teras Itu Tidak Pernah Didatengin Sama Si Sosok Pocong Yang Ada Disini Alasannya Kenapa Sosok Pocong Itu Muncul Pun Itu Tidak Tau Sama Sekali Dibikin Ada Kabar Lagi Dan Kebiasaan Mereka Begadang Terus Berlanjut Sampai Bertahun Tahun Kemudian Seperti Itu Terus Itu Itu Satu Cerita Dari Mas Tony Terima kasih Banyak Mas Tony Di Magetan Terima kasih Banyak Kauan-kauan Terima kasih Banyak Atau Support Dan Dukungannya Apapun Itu Kawan-kauan Subscriber Kawan-kauan Membership Kawan-kauan Yang Udah Kasih Support Dalam Bedok Super Tanks Kelapa Koror Terima kasih Banyak Semuanya Semoga Semua Kebaikan Itu Nanti Dikembalikan Lagi Kawan-kauan Semua Menjadi Sesuatu Yang Lebih Besar Sesuatu Yang Lebih Berarti Sesuatu Yang Lebih Bermanfaat Lagi Nantinya Doa Terbaik Dari Kami Untuk Kawan-kawan Semua Semoga Selalu Diberi Kemudahan Dalam hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam Hal Riski Yang Sakit Segera Diberi Kesembuhan Yang Sehat Tetap Dijaga Kesehatannya Baik Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Lapak Koror Jaga Kesehatan Kawan-kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya